Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam program obrolan budaya RRI NET malam hari ini 21 Juni 2022. Dan untuk obrolan kita malam hari ini kita akan berbincang dan juga mengetahui lebih banyak lagi tentang apa dan bagaimana mengenai topeng banjar yang merupakan bagian dari senitari tradisional di Kalimantan Selatan. Dan untuk itu malam hari ini saya sudah bersama dengan dua tamu saya yang sungguh luar biasa, cakep, ganteng, bunga selangkar gitu ya kalau orang banjar bilang. Ya kita akan selamat dulu, selamat malam Mbak Putri Nita. Iya selamat malam kakak. Kabar baik pastinya ya. Alhamdulillah. Untuk lama lengkapnya siapa nih kalau boleh tahu? Karena katanya panjang. Iya tadi nama panggung tadi kak. Oh gitu. Nama lengkapnya panjang sekali nih kak. Putri Yunita Permata Kumala Sari. Pasti punya arti yang cantik juga ya. Apa kesibukannya saat ini? Sekarang mengajar di program studi pendidikan seni pertunjukan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lamung Mangkurat, Menjermasin. Aktif pastinya ya. Alhamdulillah. Nanti kita akan bincang-bincang lebih jauh pastinya ya mengenai topeng banjar ini. Dan tamu saya yang kedua ini ganteng bungas. Ferdi Irawan, selamat malam. Selamat malam Ibu Nda. Apa kesibukannya selain sibuk dengan dunia akademisinya? Tentunya saya mahasiswa ya Ibu. Mahasiswa Ibu juga di dosen saya ini. Dan kesibukannya paling kuliah, terus tuh organisasi di kuliah, dan juga organisasi luar, serta berkesenian gitu Bu. Masih belajar juga sih. Dan juga nih lagi meneliti nih lamut dengan Pak Heri juga. Ini informasinya juga Ferdi Irawan ini ada juryat ya atau tutus sebagai penerus dari seni tari tradisional ini. Maka nanti bisa bincang-bincang lebih banyak lagi ya. Dengan senang hati. Untuk mengetahui lebih banyak lagi mengenai seni tari topeng, seni tradisional, masyarakat banjar di Kalimantan Selatan. Ferdi NBD Show. IG-nya addpro4m. Yes, jangan lupa juga di follow IG-nya. Oke. Lagu Suling Mabu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama flute. Oh Suling Mabu udah gak ngetop lagi. Oh Flute Flute Flute. Kulele Cu. Kakek-kakek lagi ngomong-ngomain cucunya. Kulele Cu. Kulele Cu. Saya Didi, dengerin terus Ferdi NBD Show. Setiap hari Senin jam 3 sampai jam 5 sore. Hanya di Pro 4 FM. Encyklopedi Budaya Keindonesiaan. Yes. Selamat datang di Pro 4 FM. Encyklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya Ngaca Bareng Yosi dan juga Amo. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya. Udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Dengar pergandut. Sahabat-sahabat kesemuanya. Sahabat-sahabat. Baiklah. Marli hari ini kita akan ngebahas apa di rumah rewek? Itu dia tadi. Bagaimana yang teteh ajak kaktir. Dan yang keteteh belum bisa diwujudkan. Nah ya. Sekarang jelek tapi miskin. Eh jelek tadi. Wah ngacau lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya. Dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan Elemen Reunion. Tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Punawirawan Agung Gemelar. Tentunya bersama JJ. Dan saya Dede Firdaus. Dan ada... Dede Firdaus. Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu suling mamu udah gak nge-top lagi. Hal ini diganti mau flut. Oh suling mamu udah gak ada hilang. Oh flut, flut, flut. Pasar terapung Lokba Intang diperkirakan sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Terletak di Desa Sungai Finan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Selain keunikan aktivitas jual beli yang dilakukan di atas sinai, di pasar terapung Lokba Intang juga masih berlaku sistem barter. Umumnya dagangan yang dibarter antar pedagang adalah hasil pertanian dan hasil perkebunan. Pasar terapung Lokba Intang yang sudah terkenal sampai kebacan negara tidak hanya jadi roda perekonomian masyarakat setempat. Namun sebagai warisan budaya tak benda, pasar terapung Lokba Intang merupakan destinasi wisata yang harus dijaga dan dilestarikan. Baik, obrolan budaya RRI Net Banjarmasin malam hari ini. Sejumlah tari tradisional dari daerah Kalimantan Selatan ini bahkan sudah masuk dalam warisan budaya tak benda. Benar begitu ya Mbak Putrinita, maka dalam hal ini tentu saja akan semakin menambah ragam seni yang ada di tanah air. Dan kita bangga pastinya bahwa Kalimantan Selatan ini juga memiliki seni tari, dalam hal ini adalah tari topeng banjar. Lantas seperti apa nih, mungkin juga bisa ceritakan gitu kan ya, apa nih yang dimaksud dengan topeng banjar. Karena kalau kita bicara seni tari khususnya topeng, kita biasanya cuma tahu yang Nini, Didi Nini Towo gitu kan. Itu kalau di luar Kalimantan gitu ya. Kalau Kalimantan Selatan kita punya topeng banjar. Ini apa yang dimaksud dengan tari topeng banjar ini? Iya, jadi kalau kita berbicara topeng banjar sebenarnya kita tidak hanya berbicara masalah tari aja gitu ya Anoka ya. Jadi memang topeng ini awalnya merupakan bagian dari ritual masyarakat gitu ya. Kalau di banjar biasanya itu ada tradisi membuka kampung gitu. Membuka kampung, jadi itu biasanya ada beberapa di daerah. Di Kalimantan Selatan yang mereka istilah orang banjar itu manopeng. Manopeng kalau misalnya, kan dialog, dialek dari Banjar Kuala sama Banjar Hulu beda ya. Kalau di Banjar Hulu yang mereka manuping gitu. Kalau di Banjar Kuala ya manopeng gitu ya. Jadi membuka kampung, tradisi itu. Kemudian mereka membuat topeng gitu ya. Dan sebenarnya kalau asal-usulnya topeng, jadi saya dulu waktu S2 gitu ya. Tesis itu juga saya mengangkat tari topeng yang ada di Banyur, di tempatnya Verdi gitu ya. Ya sebenarnya saya penelitian itu sudah dari skripsi, dari S1 kemudian saya lanjut magister. Saya masih meneliti di sini tapi saya implementasikan ke pendidikan tinggi, perguruan tinggi gitu. Nah jadi manopeng di sini tuh mereka tuh kalau di tempat Verdi itu ritual gitu ya. Mereka melaksanakannya itu di waktu tertentu gitu. Yang tidak bisa kapan saja. Tapi jadi tari topeng yang ada di Indonesia secara umum dan di Kalimantan juga termasuk di Kalimantan Selatan. Itu ada yang ritual dan ada yang pertunjukan. Ini jenisnya ya? Ya jadi ada yang ritual, ada yang pertunjukan. Yang pertunjukan itu pun sebenarnya lahirnya dari ritual dulu gitu ya. Kemudian ketika ritual itu hanya di waktu-waktu tertentu saja, tapi kita bisa menikmati yang pertunjukan juga gitu ya. Yang merupakan mungkin dasarnya, dasarnya memang dari topeng yang ritual gitu ya. Tapi tidak seperti topeng ritual gitu ya, yang ada sesajian, kemudian ada prosesi-prosesi ritualnya gitu. Nah yang ada di Kalimantan Selatan pun seperti itu gitu. Dan banyak sebenarnya situs topeng banjar yang ada di Kalimantan Selatan. Ya, baik kalau ini dikatakan bahwa seni tari topeng ini tidak bisa ditarikan, tidak bisa dilakukan sembarang waktu gitu. Karena menurut jenisnya ada dua begitu ya. Kalau di daerah lain ini Mbak Nita, biasanya kan kita tahu tari tradisional itu lahirnya itu di Kraton. Nah kemudian ke masyarakat. Nah kalau untuk Kalimantan Selatan ini, kenapa kok tiba-tiba masyarakat itu bisa memainkan baik itu untuk yang ritual ataupun yang pertunjukan? Kalau ritual hanya terkhusus bagi yang istilah di banjar itu juryat. Juryat itu keturunan, keturunan penopengan. Berarti ini juga dari lingkungan Kraton dong ya? Betul. Jadi asalnya memang kalau orang banjar bilang orang-orang Pegustian. Pegustian kalau istilah orang banjar itu kan Pegustian itu berarti memang orang-orang yang istilah di Jawa itu kayak di Kraton. Di kerajaan orang-orang keturunan Pegustian itu. Nah termasuk di Verdi juga seperti itu gitu. Nah kayak memang ada beberapa persamaan dan perbedaan di beberapa situs di Kalimantan Selatan. Jadi ada beberapa situs mungkin saya bisa sebutkan yang pertama itu ada di Hulu Sungai Tengah di Barikin. Nah kalau yang di Barikin itu, itu memang sudah masuk warisan budaya tak benda. Sudah masuk ya? Sudah masuk. Sejak kapan itu pastinya? Itu saya kurang tahu gitu ya. Tapi sudah. Nah yang tahun ini akan kita upayakan lagi untuk bisa menjadi bagian penetapan warisan budaya tak benda itu yang penapakan di Banyur. Semoga ya didoakan saja bersama. Mudah-mudahan ya? Ya mudah-mudahan lolos gitu tahun ini. Karena sudah beberapa tahun diajukan cuman memang ada beberapa persyaratan gitu kan yang kurang memenuhi. Iya harus dipenuhi. Kemudian tahun ini kita mencoba lagi. Semoga sudah terpenuhi dengan baik gitu. Baik Mbak Nita tadi menyampaikan bahwa tari topeng banjar ini yang di Kalimantan Selatan ini juga ya memang seperti itu dari keraton. Istilahnya Pak Gustian. Maka Ferdi Irawan ini ya secara tidak langsung karena juga terlibat di dalamnya pasti kalau diurut-urutkan ada garisnya itu dong Pak Nita. Nah kita akan tanya nih Ferdi merasa enggak tuh sebagai tutusnya atau juriatnya? Iya saya merasa ada darah raja sih mengalir di nadi saya. Walaupun yang keberapa gitu ya. Tapi darahnya merah apa biru nih? Kalau untuk Ferdi Irawan sendiri sejak kapan sebetulnya mengenal tari topeng banjar ini? Oke kalau Ferdi ya kemarin itu Ferdi itu diajak abah atau ayah untuk menonton betopengan itu kalau tidak salah waktu zaman-zaman SD kelas 3. Karena SD kelas 3 itu mungkin tahun 2010-an. Masih muda. Masih muda sekali. Umur masih 9 tahun itu. Nah sebelumnya kampung Ulun di Banyiur, kampung Abah Ulun di Banyiur itu beda dengan tempat tinggal rumah kami. Kalau kami itu rumahnya di Teluk Tiram Darat, di Gangbakti. Jadi tidak tinggal di kampung gitu nah agak ke kota sedikit. Jadi Ferdi baru mengenal itu ya waktu kelas 3 itu waktu 2010 itu. Karena diajak atau karena terbiasa melihat? Karena diajak mungkin dikenalkan gitu. Sama ayah. Karena keluarga memang sudah akrab duluan dengan dunia tari topeng ini ya. Iya karena kan itu sebagai ritual tadi Bu. Tradisi ya. Dan tradisi. Berarti lebih yang ke ritual dong ya. Lebih ke ritual. Karena setiap tahun pasti dan harus diadakan. Iya betul. Tari topeng itu. Yang menopeng tadi. Yang ritual. Kita bicara yang ritual dulu ini ya. Kalau kata Ferdi tadi harus dilakukan. Kenapa demikian nih Mbak Nita? Jadi kalau tidak kenapa juga gitu. Jadi beberapa kali saya mencoba untuk pendekatan dengan keluarga juryat gitu ya. Yang pertama itu sebenarnya itu adalah silaturahmi keluarga gitu ya. Yang biasa dilaksanakan tiap tahun ya Ferdi ya. Silaturahmi keluarga. Kemudian istilah orang banjar itu kayak ketika kita silaturahmi. Kemudian beramiannya itu supaya terkumpulan itu kayak apa. Kayak itu nah kan. Akhirnya kalau awal masuknya itu memang ini yang baru saja ya. Saya baru saja juga mendapatkan data. Waktu itu kemarin mau jadi pemateri kegiatan webinar. Jejak Panji di Kalimantan. Nah saya juga mendapatkan data baru bahwasannya. Juriat dari Ferdi ini. Datu Engot ya. Datu Engot itu berasal dari Baritokwala sebenarnya. Baritokwala tepatnya di Bambangin atau daerah Mambangin. Nah disitu memang saya telusuri lagi. Ternyata daerah Mambangin itu banyak ngarannya Gusti. Dan itu bukan hanya nama ternyata. Ternyata ketika kerajaan banjar yang dari Queen Curucuk ingin ke Martapura, Kebupaten Banjar, ada beberapa juryat yang tidak mau dan akhirnya memecahkan diri ke daerah Baritokwala. Sehingga memang di Baritokwala pun juga ada penopengan. Tersebar. Ya tersebar. Kemudian dari situ akhirnya karena dulu kan kalau Kalimantan Selatan itu transportasinya melewati sungai. Berdi anak sungai ya. Betul. Berdi anak sungai enggak nih? Iya. Anak sungai. Iya. Bau sungai nih. Kekanakan sungai. Jadi dari sungai itu dari Mambangin baru ke daerah Basiri itu ya. Daerah Basiri, Banyiur gitu. Di situ Datu Engot itu sebenarnya diutus untuk membuka kampung di situ, untuk membuka benteng agar Belanda waktu itu enggak masuk dengan mudah gitu ke Banua kita. Seperti itu kemarin tuh kalau saya. Dan itu sih sebenarnya beberapa kali saya mencari data itu. Saya juga ada melakukan wawancara dengan dosen di Sejarah gitu ya. Dosen Sejarah kebetulan partner saya juga di FKIP di ULM. Ya memang kemungkinan besar seperti itu gitu. Akhirnya membuka kampung di sini, membawa para keluarga dan akhirnya diteruskan hingga sekarang gitu. Tapi memang harus tutusnya gitu ya, meneruskan ya. Iya harus juriatnya ya. Tidak bisa, tidak gitu. Dan tadi bukan pertanyaannya kenapa jadi harus ya Bu. Iya kenapa jadi harus. Setiap tahun harus digelar. Iya harus digelar. Yang pertama karena itu amanat Bu. Amanat. Amanat dari nenek moyang. Silahnya pedatuan gitu. Pedatuannya. Dan setelah amanat. Sebentar, pedatuan dengan pegustian itu beda ya? Pedatuan itu kan nenek moyang saya. Oh nenek moyang. Kalau nenek moyang saya tadi Pak Gustian itu suatu hal. Pak Gustian itu peristilahan keturunan dari keraton, kerajaan gitu. Kalau apa tadi? Pak Gusti, pedatuan. Pedatuan itu keturunan. Anu dari nenek moyang dia. Pedatuan dia kemudian diturunkan, turun menurun gitu ya. Jadi menjadi sebuah tradisi dari juriat penopengan di Banyur gitu. Karena amanah tadi ya. Dan juga mungkin janji-janji orang dulu ya. Yang harus itu. Jadi kami sebagai keturunan itu membayari hutang-hutang. Karena hutang kan adalah janji. Iya betul. Jadi membayari hutang-hutang atau janji-janji dari keluarga kami atau pedatuan kami. Sebagai bentuk bakti gitu. Kalau tari topeng ini bisa dipertunjukkan kapan saja waktunya tidak terbatas. Tapi kalau untuk tari topeng yang ritual ini memang ada waktu-waktu yang ditentukan. Tetapi jika itu tidak dilaksanakan juga tidak boleh ya. Kita pasti penasaran nih Mbak Nita dan juga Ferdi. Seandainya tari topeng ritual ini tidak diselenggarakan atau mungkin ada alasan tertentu. Nah kira-kira apakah ada sesuatu yang mungkin akan menjadi sanksi. Katakanlah seperti itu atau bagaimana. Oke Loon izin jawab ya Bu. Nah semestinya juga karena tadi itu adalah amanat ya lho. Kalau kita tidak melaksanakan amanat kan pastinya ada sanksi nih. Entah itu sanksi dari tetuha bahari atau dari Tuhan yang maha kuasa gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua kepercayaan kami kalau kami tidak melaksanakan betopengan itu bakal ada bala yang turun dalam tanda kutip. Baik ini yang akan dirasakan langsung oleh turun temurnya tadi ya generasinya ya. Dan nanti kita akan ketahui ini penjelasan dari Mbak Nita. Karena memang sejak awal sejak skripsi sudah mendalami tari topeng ini bahkan untuk jenjang berikutnya. Jadi luar biasa ya luar biasa dalamnya ini penelitiannya. Dan kami akan kembali sesaat lagi. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu-satuhan Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia Channel 5 RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net Tonton apa yang Anda dengar. RRI Online RRI 30 detik Beyond RRI Max Editorial Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi. RRI Playgo Selamat datang di Pro 4 FM, Encyklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya Ngaca Bareng Yosi dan juga Amo. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi sudah begini ya. Sudah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Terima kasih telah menonton. Menengah bergandut? Terima kasih telah menonton. Sahabat-sahabat kesemuanya. Sahabat-sahabat. Terima kasih telah menonton. Baiklah Marli hari ini kita akan membahas apa di rumah rewek? Itu dia tadi. Bagaimana yang teteh ajak raktir dan yang keteteh belum bisa diwujudkan. Sayang, sekarang jelek tapi miskin. Eh jelek tapi miskin. Wah ngacau yuk. Jadi Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya. Dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan elemen reunien. Tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Punawirawan Agung Dumlar. Tentunya bersama JJ. Dan saya Dede Firdaus. Dan ada... Dede Firdaus. Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Mamu udah gak nge-top lagi. Harus diganti mau flute. Oh Suling Mamu udah gak nge-top. Oh flute, flute, flute. Pasar terapung Lokba Intang diperkirakan sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Terletak di Desa Sungai Finan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Selain keunikan aktivitas jual beli yang dilakukan di atas sinai, di pasar terapung Lokba Intang juga masih berlaku sistem barter. Umumnya dagangan yang dibarter antar pedagang adalah hasil pertanian dan hasil perkebunan. Pasar terapung Lokba Intang yang sudah terkenal sampai kemanca negara tidak hanya jadi roda perekonomian masyarakat setempat, namun sebagai warisan budaya tak rendah, Pasar terapung Lokba Intang merupakan destinasi wisata yang harus dijaga dan dilestarikan. Ya baik, melestarikan seni tari tradisional ini tentu saja menjadi tanggung jawab bersama. Dan dalam hal ini seni tari tradisional, tari topeng masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, juga diteruskan hingga saat ini termasuk oleh juryatnya ya tutusnya. Dan tentu di hadapan saya saat ini seorang Ferdi Irawan tadi juga sudah bercerita kurang lebihnya bahwa untuk seni tari topeng Banjar yang ritual ini memang tidak bisa diselenggarakan sembarangan waktu. Tapi juga tidak bisa kalau memang sudah waktunya untuk tidak dilaksanakan. Artinya memang tidak bisa diabaikan begitu saja ya. Sanksinya selain kepada Tuhan yang Maha Esa, tadi begitu ya Ferdi ya, juga ke leluhurnya. Apa nih yang paling menonjol jika sanksi itu bisa diceritakan kepada kita? Biasanya itu Bu, ya kata saya dalam tanda kutip bala tadi ya Bu, biasanya kayak ditegur gitu. Ada teguran ya? Ya tegurannya baik secara yang nyata maupun di bawah alam sadar. SP3 nih. Dan juga biasanya kayak peregurannya kayak ada yang sakit atau ada yang mengganjal gitu. Itu tegur-teguran yang mengingatkan kami bahwa memang janji itu harus dibayar gitu. Terus memang acara ini tujuannya sangat besar Bu, yaitu silaturahmi keluarga. Dan silaturahmi kan dalam Islam nih itu memanjangkan umur kan Bu. Dan juga menolak bala. Nah apabila kami tidak bersilaturahmi maka bala-bala itu akan turun. Berarti itu filosofinya, salah satunya ya? Iya, betul. Ya jadi Mbak Nita, kalau melihat dari sebegitu sakralnya tari topeng banjar ini ya, kalau untuk kostum ini kira-kira seperti apa? Kalau tadi juga diceritakan bahwa tari topeng ini lahirnya juga dari, apa ya ada cerita, yang melatar belakang itu dari keraton. Nah kalau itu diterapkan saat ini, apakah atau seperti apa begitu kostumnya? Kalau dari yang saya mulai penelitian gitu ya, saya menonton waktu itu tahun 2012. 2012 waktu itu. Nah di 2012 itu mereka tidak menggunakan kostum yang mungkin kita berpikir kostum tari itu yang seperti apa gitu ya. Kita bayangkan yang keraton-keraton gitu ya. Gitu ya. Jadi, tapi saya tanya gitu kan, apakah memang seperti ini dari dulunya atau dulunya memang ada kostum sebenarnya gitu kan? Ternyata memang dulunya tuh ada kostum itu gitu. Tapi kesini-kesininya kostum-kostum itu entah kemana gitu, gak tahu lagi. Tapi sebenarnya esensi dari ritual panopengan itu bukan hanya pergelaran tarinya. Pergelaran tari itu hanya bagian kecil dari tradisi tersebut sebenarnya. Justru begitu ya? Iya, jadi itu merupakan hanya bagian saja gitu. Jadi banyak-banyak prosesi yang dilalui gitu ya. Jadi mulai hari Jumat ya sebenarnya prosesinya itu dari hari Jumat Bu. Kemudian masyarakat di situ membuat kue 41 macam, wadah 41 macam gitu. Banyak ya. Orang Banjar bilang itu wadah 41 macam yang merupakan bagian dari sesajian gitu ya. Terus topeng-topeng itu kan dipeti, nanti dibuka, dibersihkan gitu, diperapin gitu kan. Jadi kemudian nanti baca doa selamat, ditarikan dulu, ditarikan. Kemudian nanti selesainya baca doa selamat. Semua itu makanan dimakan bersama, baik yang orang kampung maupun orang yang datang mau mengapresiasi gitu. Oh begitu. Iya, jadi itu pokoknya harus habis itu semua makanan itu. Jadi memang inilah sebenarnya prosesinya ini ya. Iya, silaturahminya itu sebenarnya, poin silaturahminya itu yang ingin ditekankan di dalam tradisi ini sebenarnya gitu. Kalau tadi topeng ini kan tidak hanya gerakan ya, karena topeng, panopengan, pasti tidak terlepas kan ya topeng. Dan di situ akan main karakternya kan dari topengnya gitu. Ada mungkin sedih, senang gitu ya. Itu kalau dalam setiap pertunjukan seperti itu digelar, itu sampai berapa topeng? Berapa ya biasanya di... Kalau kami... Kalau yang ritual? Yang ritual ya, Pak. Yang ritual. Kalau yang ritual tuh, kalau dalam peti itu ada sekitar... Dua puluhan ya, Pak. Dua puluh sampai tiga puluh. Dua puluh sampai tiga puluh topeng. Tapi inilah, Bu, magisnya tari topeng atau ritual manopeng itu. Jadi kami tidak bisa, Bu, mengira topeng itu yang ditarikan berapa. Karena dalam acara tersebut, kami tidak hanya bersilaturahmi dengan keluarga yang hidup saja, Bu. Tapi juga leluhur yang kami istilahnya panggil lah. Jadi biasanya, yang bisa saya sampaikan adalah mereka juga ingin membilang nih kepada keluarga bahwasannya kami ada nih. Kasih tahu gitu. Eksistensinya, memberi tahu eksistensinya. Nah biasanya tuh beliau tuh masuk ke keluarga ataupun orang yang ada di sana, Bu. Dan menari di sana, di panggungnya itu. Jadi orang-orang yang penghuni topengnya itu masuk ke orang sebagai media. Dan topeng yang orangnya tadi ditarikan. Oh gitu. Jadi ibaratnya kami adalah siapa yang handak nih silahkan. Berarti itu cuma sarana saja ya. Kenapa, Bu? Sarana saja. Sarana saja. Dan ketika topeng, kami bisa mengakhirinya dengan menampilkan topeng pantul dan tembam ya, Bu. Nah setelah mereka itu tampil, baru nih yang terakhir tampil yaitu sangkalanya. Topeng sangkalanya. Topeng sangkalanya. Dan habis topeng sangkalanya itu tampil, padahal masih banyak nih tepeng-tepeng lain yang belum ditarikan. Itu tidak apa-apa. Oh gitu. Yang penting sudah ada yang main gitu ya. Yang penting sudah ada yang main. Jadi itu kayak sarananya saja, Bu. Dan ini kan soal penarinya begitu ya, panopengnya ya. Iya, panopengnya. Lalu bagaimana untuk musik pengiringnya? Nah musik pengiringnya itu, musik banjar itu sudah ada pakem-pakemnya gitu ya, Bu. Jadi tinggal dimainkan pakem-pakemnya itu. Itu sudah mengundang dan sudah ada ketukan-ketukan serta hitungan-hitungan yang penari-penari atau penopeng banjar itu sudah paham. Otomatis berarti ya? Otomatis. Karena tradisi tadi, dan kami bahkan sebagai juret penopengan kan Bu, dipadahi tatuhan nih, ikam kalau sudah memasang topeng itu lain ikam lagi dah yang menarik. Jadi intinya ikam pasti bisa. Entah itu tubuh ikam yang merekam dari DNA-DNA leluhur atau leluhur-leluhur yang menggerakkan tubuh ikam. Kalau sudah selesai manopeng itu, apa sih rasanya tubuh? Kalau kami ya Bu, pelong sih. Pelong aja ya. Capek sih nggak ada. Karena ya tadi kami yakini bahwasannya ini adalah interaksi kami dan juga silaturahmi kami, Bu. Kepada leluhur itu. Dari sekian banyak karakter topeng nih Mbak Nita, tentu juga berbeda fungsinya. Kalau di tari topeng ritual, ya pasti sudah ada pakem-pakemnya begitu ya. Terus termasuk juga piduduknya, syaratnya ketika menyelenggarakan ada kue tadi. Selain kue mungkin? Iya, kalau membuka topeng di dalam peti itu biasanya menyediakan namanya piduduk. Piduduk namanya? Iya, istilah piduduk itu kalau bahasanya itu mahar. Mahar. Pengganti. Mahar itu bukan jujuran? Bukan ya, kalau misalnya dia ini pengganti gitu ya. Jadi ada mahar untuk bisa membuka peti topeng tersebut gitu. Nah kemudian ketika sudah sesajian juga ditaruh di atas meja, biasanya ada meja ya kayak disediakan untuk menaruh sesajian dan topeng-topengnya piduduk juga ditaruh di situ gitu. Ya memang persyaratannya seperti itu. Kita bukan, kami sih berpikirnya bukan apa ya, mungkin bagi sebagian orang ada yang oh itu sirik tuh apa tuh gitu kan ya. Tapi kami berpikir bahwasannya kita hidup berdampingan. Karena masyarakat dulu yang dengan sekarang ketika mungkin di Kalimantan Selatan kan juga, yang sekarang ini kita tahu dikenal sebagai masyarakat yang religius. Betul. Tapi kan dulu-dulunya sebelum mungkin agama Islam masuk. Iya sebelum Islam masuk, betul. Ini sudah ada ya. Iya, jadi betul. Jadi, dan Allah pun kan sebenarnya ngasih tahu kita bahwa tidak kuciptakan jin dan manusia sebenarnya kan. Kecuali hanya untuk beribadah padaku. Dan itu saya sangat menangkap itu bahwasannya sebelum ada kita, ada bubuhan si Din dulu. Si Din itu isinya beliau ya Pak Semanjan. Ada bubuhan si Din dulu dan itu tadi dibilang oleh Ferdi, sebelum ada kita, ada leluhur kita dulu. Dan kita harus menjaga silaturahmi itu. Itu saja gitu sebenarnya. Kalau misalnya kita percaya, kita cuma percaya sama Allah Ta'ala. Tapi semua juga izin Allah Ta'ala kan gitu. Baik, ini tadi kan artinya bahwa kita tidak harus menunggu mungkin teguran ya. Ada yang sakit atau apa. Kalau memang sudah waktunya ya dilaksanakan kan. Terus kalau seandainya tidak ya itu tadi. Karena poin yang ditekankan filosofinya adalah silaturahmi. Kan seperti itu ya. Nah ini pertanyaan lagi ini. Seru ya kayak. Kostumnya kita sudah tahu begitu ya. Terus juga piduduknya sebagai perlengkapannya kita juga sudah mengetahui. Artinya kalau ritual dengan pertunjukan biasa apakah juga ada piduduknya ini? Ketika apa yang pertunjukan? Kalau pertunjukan yang tidak ada ya. Tidak ada karena. Berarti pengecualian ya? Iya pengecualian. Karena memang itu untuk pertunjukan gitu. Tujuannya atau fungsinya kan sebagai hiburan gitu ya. Sama seperti tari topeng yang ada di luar sana, di Jawa maupun di mana. Tari topeng hiburan ya memang untuk hiburan gitu. Tidak ada hal-hal magis di dalamnya. Tapi kalau secara teknik gimana ini? Kalau misalkan ini kan magis gitu ya. Itu yang ritual tadi Kak. Kalau yang pertunjukan tidak kita hanya membawakan karakter topengnya gitu ya. Kayak misalnya ada topeng panji. Topeng panji. Nah kita membawakan karakter panji itu seperti apa sih gitu kan. Seorang raja yang memiliki karakter halus gitu ya. Beribawa gitu. Nah seperti itu yang ditunjukkan gitu. Nanti beda lagi misalnya dengan tari topeng Tumanggung misalnya. Nah Tumanggung itu kan seorang istilahnya itu kayak... Apa ya pembakal. Orang dalam gitu ya. Pembakal ya atau... Yang punya jabatan. Iya punya jabatan. Jadi yang memang menguasai sebuah wilayah gitu ya. Nah disitu kan menunjukkan seperti apa kebijaksanaannya, wibawanya gitu kan. Dan itu akan berbeda karakternya dengan topeng panji itu gitu. Nah beda halnya yang disini saya informasikan tadi bahwasannya tari topeng kalau misalnya dalam konteks ritual tadi tradisi itu. Karakter disitu yang paling penting ditunjukkan itu ada tiga karakter tadi yang sudah disebutkan oleh Verdi. Ada tambam, pantul, sama topeng sangkala. Tiga ya. Tiga itu topeng sangkala. Sangkala itu yang menjadi puncak dalam tradisi ini. Dimana topeng sangkala itu adalah sosok tokoh Raja Jin gitu. Yang apa... Yang dia sebenarnya kalau misalnya ikam kada menghiraukan istilah silaturahmi tadi, aku akan menurunkan bala gitu. Ya tapi sebenarnya itu kan juga atas izin Tuhan gitu kan. Aku menurunkan bala. Dan kalau misalnya ikam handak terlepas dari bala, laksanakan amanah ini gitu kan. Akan kutarik bala ini atau misalnya tidak akan ada bala gitu ya. Mudahnya ikam selamat berataan, anak cucuku berataan. Istilahnya kan seperti itu. Artinya ini memang bersentuhan sekali dengan kearifan budaya lokal. Betul. Kadang terasa aneh gak sih seorang Verdi yang hidup di zaman yang udah sekarang gitu kan. Tapi juga di sisi lain masih ada hal-hal yang seperti itu. Di kota Banjarmasin pula. Berdekatan kan. Ini lokasi daerahnya begitu. Verdi dan juga Mbak Nita, saya juga penasaran ini kalau misalkan untuk event, untuk gelaran ya. Karena ini kan juga ada, harus ada, bukan juga ada ya. Harus ada upaya pelestarian seni tari topeng banjar ini di Kalimantan Selatan. Karena kalau tidak ada penerusnya ya nanti akan punah dengan sendirinya. Dan ini yang tidak kita inginkan. Karena sudah sangat sayang bahwa seni tari topeng ini bahkan sudah menjadi prestasi sendiri. Sudah termasuk dalam warisan budaya tak benda kan begitu ya. Nah event yang digelar untuk tari topeng banjar ini sejauh ini seperti apa? Saya? Oke. Untuk yang ritual di Banjarmasin tadi kan seperti yang kakak bilang juga sebenarnya saya juga awalnya itu juga cukup kaget gitu ya. Di kota gitu ya, kota Banjarmasin. Iya takajut istilah orang banjar itu. Takajut. Jadi ternyata masih ada nih masyarakat yang masih memegang teguh tradisi tersebut hingga sekarang. Takut bala. Hah? Takut bala. Bukan takut bala sebenarnya. Karena mereka memiliki sebuah amanah untuk ayo kita bersihaturahmi gitu. Tanggung jawab. Tanggung jawab betul. Itu sebenarnya. Jadi nah kemudian untuk kegiatan yang di Banyiur itu memang biasanya setiap tahun dilaksanakan. Kalau misalnya istilah orang banjar itu kalau misalnya kita ada rejeki nih bahajat ganal. Tapi kalau misalnya kada kita bahajat halus saja. Bahajat apa menggelar kecil-kecilan selamatan sekeluargaan aja gitu kan. Karena memang dulunya kegiatan ini hanya dilaksanakan oleh internal keluarga. Tidak boleh disaksikan oleh orang luar awalnya gitu ya. Prius. Iya. Tapi kemudian lama-kelamaan karena di kampung itu makin banyak penduduknya gitu ya. Jadi awalnya di dalam rumah aja ya Fer ya. Di dalam rumah. Tapi ngarannya orang kampung lah. Jadi kadang melihat di lawang, di jendela gitu kan. Penasaran. Iya penasaran. Penasaran dan akhirnya kesininya meminta izin nih dengan istilahnya orang pedatuan tadi. Bolehkah kami bawa keluar? Oh gitu. Nah alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah bisa digelarkan. Tapi tetap tadi ada hal-hal yang rusnya memang harus dijaga oleh keturunan gitu. Baik. Kalau dari apa juryat atau tutus tadi ya saya ini kok jadi penasaran juga nih. Apa sih yang membuat tertarik? Apa takut bala atau memang takut tidak dianggap lagi oleh leluhurnya gitu ya. Sehingga bisa meneruskan atau ya menekuni tadi topeng ini. Sekarang saya jawab Bu. Boleh ya? Bagi ini agak sedikit panjang ya. Jadi silahkan dengarkan. Bagi saham ya. Oke. Kalau takut bala itu kayaknya sangat aneh sekali ya kalau takut balanya. Kalau saya sih lebih ke kagum Bu. Kagum. Ini menurut saya adalah masterpiece. Yang diturunkan oleh leluhur saya. Yang filosofinya itu sangat banyak sekali. Di antaranya? Saya jelaskan dulu ya Bu. Mungkin karena durasi ya. Di antaranya? Dan perlu sampai saya sampaikan bahwasannya ternyata menopengkan ini juga menyemparkan siar-siar Islam Bu. Ulun hanya menjadi pemegang kuncinya nih. Dan Ulun disampaikan bahwasannya banyak nih doa-doa. Terus tuh bacaan-bacaan yang ternyata berdasarkan Islam. Dan ini adalah salah satu pergeseran nih Bu. Akulturasi dan juga proses dari dulu Banjarmasin yang kerajaan negara Dipa yang Hindu banget menuju ke Islam. Dan itulah yang menurut saya harus dilestarikannya dan sampai nanti ujungnya adalah disitu tuh bukan yang masalah berhubungan dengan jin atau yang lainnya. Tapi yang unsur-unsur Islamnya yang disampaikan. Seperti yang tadi itu filosofinya silaturahmi dan lain-lain. Kalau itu yang ditonjolkan kita akan mematahkan anggapan lalu dimana musrik-siriknya gitu ya. Nah baik. Ini benar kan? Tidak akan pernah cukup kalau kita berbincang seperti ini ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali sebagai kesimpulan untuk kebersamaan kita malam hari ini. Ferdi Ndv Show IGnya addpro4f Yes jangan lupa juga di follow IGnya. Oke. Lagu suling bambu udah gak nge-top lagi. Karena udah diganti mau flut. Oh suling bambu udah gak ada sih. Oh flut flut flut. Kulele cu. Kulele cu. Kulele ngomong main cucunya. Kulele cu. Kulele cu. Kulele cu. Saya Didi dengerin terus Ferdi Ndv Show setiap hari Senin jam 3 sampai jam 5 sore. Hanya di Pro4 FM. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Selamat datang di Pro4 FM. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul sih. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya. Udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Menang bergantung. Menang bergantung. Nah kalau sahabat-sahabat kesemuanya diseluruh dunia ini. Baiklah Marli hari ini kita akan membahas apa di rumah Rewe. Nah itu dia tadi bakal akan teteh aja karakter dan yang keteteh belum bisa diwujudkan. Sayang aku sekarang jelek tapi miskin. Eh jelek tapi miskin. Wah ngacau lu. Jadi Trans Jakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya. Dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan elemen reunien. Tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Punawirawan Agung Gemelar. Tentunya bersama JJ. Dan saya Dede Firdaus. Dan ada... Dede Firdaus. Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Melagus sulit bagus dan gak ngetop lagi. Hal ini diganti mau flut. Oh suling memu udah gak ada sih. Oh flut, flut, flut. Pasar terapung Lokba Intang diperkirakan sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Terletak di Desa Sungai Finan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Selain keunikan aktivitas jual beli yang dilakukan di atas sungai, di Pasar Terapung Lokba Intang juga masih berlaku sistem barter. Umumnya, dagangan yang dibarter antar pedagang adalah hasil pertanian dan hasil perkebunan. Pasar Terapung Lokba Intang yang sudah terkenal sampai kebanyakan negara tidak hanya jadi roda perekonomian masyarakat setempat. Namun, sebagai warisan budaya Pak Benda, Pasar Terapung Lokba Intang merupakan destinasi wisata yang harus dijaga dan dilestarikan. Baik Mbak Putrinita dan juga Ferdi, bicara tentang sesuatu yang tradisional. Pasti ya, ada yang unik, ada yang khas dan selalu ada yang ngangenin dan tidak akan pernah ada habisnya kalau kita gali. Satu jam, dua jam, wah kayaknya kurang waktunya gitu ya. Apalagi kalau malam hari ini kita memang berbincang langsung itu dengan tidak hanya orang yang mencintai seni itu, mendalami bahkan kalau untuk Mbak Putrinita tadi sudah katakan sejak skripsi, bahkan sampai jenjang berikutnya dan berikutnya lagi gitu ya. Dan juga untuk Ferdi yang catatannya pasti ya, selain sebagai juriatnya bahkan juga punya rasa yang sama, punya tanggung jawab yang besar untuk bisa meneruskan ini. Nah ini kalau untuk selanjutnya nih, barangkali untuk bisa lebih mengenalkan lagi atau setidaknya Ferdi menularkan rasa suka, rasa cinta, rasa senang yang sama bagi generasi yang lain bahwa seni tari topeng ini juga patut untuk dilestarikan oleh masyarakat banjar, khususnya generasi muda. Ini apa nih yang dilakukan sejauh ini oleh seorang Ferdi? Kalau yang Ferdi lakukan ya Bu, Ferdi dimulai dengan membuat acara ritual tadi yang ketahunan tadi, dipersiapkan dengan matang Bu. Kadang itu adalah kami kan mengharapkan kepekaan keluarga dan masyarakat. Nah sekarang Ferdi lebih ke memperbanyak kerjasama dan media partnernya Bu. Oh gitu. Agar orang yang seharusnya membantu, ini memang membantu. Kadang kan orang, ini padahal ada anggarannya, tapi kita tidak mengajukan, jadinya kan karena dapat. Jadi Ferdi membuat... Pansos bukan? Bukan sih. Lebih ke menghabarkan nih dan menjalurkan ke orang-orang yang tepat, itu yang pertama. Terus Ferdi mulai membuat catatan-catatan, video serta namanya itu poster-poster dan juga memberi pengetahuan ke teman-teman Ferdi di mahasiswa Bu. Ini berarti jejak digitalnya ini ya? Jejak digitalnya Ferdi bikin gitu, kami bikin IG-nya juga kemarin. Dan Ferdi kan nih sebagai ketua HIMA nih Bu, pendidikan sudah bertunjukkan. Nah Ferdi bikin tuh di program HIMA tuh pengabdiannya ke Benyior nanti. Dari semua tahapan langkah-langkah yang sudah dilalui oleh seorang Ferdi, nah hasilnya seperti apa sejauh ini perkembangannya? Ya Alhamdulillah yang tahun kemarin ya Bu. Sebelumnya itu batau pengen itu cuma satu malam Bu. Tahun kemarin saya bikin tiga malam berturut-turut. Terus tahun ini mungkin kami kolaborasikan nih Bu, biar penopengan ini kita bikin di puncaknya nih. Tapi malam-malam sebelumnya kita bikin kayak ada pemerintasan Mamanda, pemerintasan Jepin Carita, musik panting dan lain sebagainya. Namanya juga kolaborasi ya? Agar orang lebih bervariatif Bu menontonnya. Orang yang ingin menonton Mamanda aja sebenarnya, tapi sekaligus nonton batau pengennya nantinya. Itu sih. Maunya satu dapat tiga ya. Nah itu. Sekali mendayung. Dua tiga pulau terlewati. Capek tuh. Kan sekali aja jadi gak capek. Kita kan pakai jukung. Anak sungai kan? Iya. Nah kalau untuk Mbak Putri Nita ini karena memang pendalamannya juga sudah sungguh luar biasa. Bahkan sampai sekarang juga mengajar begitu ya. Terakhir, ini yang terbaru mungkin ya. Apa kegiatan yang dilakukan sebagai upaya pengembangan senitari Topeng Banjar ini? Jadi yang dalam waktu dekat ini kemarin tahun tadi kalau gak salah, kita ada program kerjasama dengan salah satu instansi pemerintah. Boleh disebutkan kah? Tidak boleh ya? Boleh ya? Instansi pemerintah boleh ya? Pokoknya dengan salah satu instansi pemerintah, kemudian kita melakukan penggalian. Jadi waktu itu ada lima daerah yang untuk menampilkan baik itu tradisi maupun pertunjukan yang ada di daerahnya. Jadi satu dari Balangan di Desa Juwai, kemudian di Hulu Sungai Tengah di Barikin, kemudian di Tapin Rantau, kemudian Barito Kuala Merabahan dan Banjar Masin. Nah kebetulan saya bersama Pak Haryadi Haris, kami melakukan penggalian waktu itu Taritopeng Tumanggung. Nah awalnya saya kan ngobrol dulu tuh pengen ini seperti apa sih konsepnya gitu kan. Karena saya sebenarnya sudah lama dan mungkin sampai sekarang saya juga pun masih meneliti di Banyiur gitu ya. Tapi di Banyiur tidak ada waktu tertentu gitu kan untuk menampilkan sehingga kami menggali yang pertunjukan gitu. Nah yang pertunjukan, akhirnya kemana nih kami bisa menggali gitu kan. Akhirnya penggaliannya ke ada masih dua orang penopengan yang beliau main ritual juga, di ritual juga beliau pernah menarikan juga, kemudian pertunjukan iya juga gitu ya. Ada dua, satu ibu Ida dan satu ibu Erliani gitu. Beliau dua-duanya sudah sepuh gitu. Dan kami coba menggali informasi dan Alhamdulillah gitu ya, kami bisa rekonstruksi kembali gitu Taritopeng Tumanggung dan kami tampilkan gitu. Hasil dari penggalian tersebut gitu. Itu yang upaya yang kemarin paling baru ya, karena ini juga tersebar di beberapa daerah ya, di beberapa kawasan di Kalimantan Selatan. Tapi memang tentu tidak mudah ya dari semua yang sudah dilalui. Bagi seorang Putri Nita, apa yang paling terasa benar gitu, yang jadi kendala gitu. Tapi sebenarnya tidak masalah gitu. Iya sebenarnya tidak masalah gitu. Tapi yang menjadi kendala selama ini itu apa? Sebenarnya ada kendala yang pertama mengenai, sebenarnya masyarakat Banjarmasin sendiri gitu ya. Masih banyak yang belum mengetahui gitu ya. Nah itu dia, itu yang pertama. Kemudian ketika kita memasuki sebuah komunitas gitu ya, ada pro dan kontra itu pasti gitu ya. Tapi saya meneguhkan diri, disini saya adalah putri daerah gitu ya. Saya seorang akademisi gitu ya. Tanggung jawab saya bukan hanya pada diri saya sendiri, tapi saya juga memiliki siswa-siswa-siswa yang harus saya bina gitu ya. Jadi saya meneguhkan diri, oke ini hanya bagian dari perjuangan saya gitu. Sudah gitu aja gitu kan, alhamdulillahnya Verdi ini kebetulan masuk di program studi pendidikan seni pertunjukan. Akhirnya kami pun intens dalam berkomunikasi mengenai bagaimana perkembangan di sana gitu ya. Jadi sampai yang terakhir kemarin tuh yang mahasiswa-mahasiswa kami berpartisipasi dalam kegiatan di sana gitu. Yang dia bilang tadi awalnya hanya dilaksanakan satu malam, kemudian di malam-malam sebelumnya ada beberapa kegiatan. Iya ada beberapa pertunjukan yang menarik perhatian masyarakat sebenarnya. Oh ada event tradisi ya di Banjermasin tahunan gitu ya. Nah itu sebenarnya, jadi itu upaya lah, upaya kita generasi muda untuk bisa ayo nih kita coba untuk mencintai punya kita sendiri dulu gitu. Berarti ini dari rasa yang sama, kemudian berasa juga dari tekad yang sama untuk melestarikan keberadaan seni tari topeng ini yang memang didasari dengan rasa cinta ya. Sudah punya kunci duluan, ibaratnya kalau seorang Ferdi ini ya, sudah pegang duluan ya Mbak Putri Gita ya. Sudah keturunan, kemudian juga dianugerahi rasa cinta. Karena kalau tidak dianugerahi rasa itu mau judul di depan mata, orang latihan di pertunjukan juga tidak akan tergugah hatinya ya. Maka untuk menggerakkan ini semua menjadi tanggung jawab bersama ya. Semoga tari tradisional, khususnya dalam hal ini adalah tari topeng banjar, tetap lestari keberadaannya. Terima kasih, syukur bahwa ini sudah menjadi bagian dari warisan budaya tak benda yang menjadi kebanggaan masyarakat banjar di Kalimantan Selatan. Tentu langkah ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja, ada tanggung jawab yang lebih besar lagi, yang akan kita teruskan ya sebagai estafet kita untuk generasi yang akan datang. Ya, mungkin harapannya? Harapannya ya, harapannya sih pastinya kepada keluarga terus semangat dan juga terus berjuang meneruskan janji leluhur kita. Dan juga kepada teman-teman, anak muda dan masyarakat, mari nih bersama kita kembangkan dan juga lestarikan budaya manopeng ini. Dan juga selain manopengnya yang kita tonton, tapi filosofi-filosofinya kita pelajari, setelah kita pelajari juga kita amalkan. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan juga bagi pemerintah terusnya, khususnya dan juga bagi instansi-instansi terkait, diharapkan untuk lebih memperhatikan daerah-daerah kami. Dan karena ini sangat dekat sekali ya Bu dengan kota Benyermasin, kita jangan dulu nih ke daerah-daerah jauh, sedangkan daerah-daerah yang dekat dengan kota belum terperhatikan. Begitu sih. Baik, terima kasih Mbak Putri Nita sudah hadir malam hari ini. Demikian juga untuk Ferdi Irawan yang sudah berbagi informasi, cerita dan pastinya kita berharap ini menjadi inspirasi bagi banyak orang di luar sana ya. Terima kasih ada bersama kami di obrolan budaya RRI Net Banjermasin untuk edisi malam hari ini 21 Juni 2022. Selamat malam, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!